Campur aduk dalam kedua ranah ini sangat mengerikan dan kita memerlukan latihan untuk memilih dan memilah itu. Tanpa melatih kesanggupan berpikir objektif, tanpa melatih kebiasaan membedakan mana urusan dunia dan mana urusan surga, kehidupan publik kita ini semerawut. Coba saja lihat, apa saja yang menyangkut agama itu diklaim sebagai urusan Tuhan. Dan karena itu boleh orang melakukan apa saja. Pertanyaannya, adakah jalan untuk melatih kebiasaan berpikir yang masuk akal sehari-hari ini? Solusinya kantor-kantor itu kan menjalankan revolusi mental kan? Solusinya apa? ESQ. Di STF Driarkara kami sering berdiskusi ada makan siang dosen bersama. Nah, pada hemat kami kegagalan pendidikan kita adalah karena persis belum berhasil di dalam kurikulum dan sistem pendidikannya untuk melatih implikasi etis dari ilmu. Cara berpikir yang kita pelajari dari berbagai macam ilmu dari SD sampai SMP, tidak semua orang mau menjadi ilmuwan, sampai perguruan tinggi. Itu adalah menarik garis ini tadi. Bahwa saya belajar ilmu ini, saya belajar ilmu ini berarti saya mencoba mencari objektifitas dan intersubjektifitas dalam komunitas, komunikasi yang sehat. Implikasi etis dari cara berpikir ini, kesanggupan untuk melihat bahwa di luar diri kita itu ada kebenaran, terlepas dari aku suka atau tidak suka, terlepas dari cocok atau tidak cocok dengan pendirianku atau dengan pendirian kelompokku. Apa hubungannya dengan kehidupan publik? Pendidikan yang ditarik dari implikasi objektif sains dan etis praktis terapan dari sains ini, itu adalah bahwa siswa dan mahasiswa dapat melihat bahwa saya ini warga negara. Dan warga negara dilatih untuk tidak melihat kebenaran berdasarkan apa yang dia yakini, apa yang diyakini oleh peer groupnya atau kelompoknya dan menguntungkan golongannya sendiri. Warga negara dilatih secara konkret untuk mengakui realitas di luar dirinya. Artinya apa? Pelajaran keluarga negaraan itu tidak terlepas dari pelajaran fisika, tidak terlepas dari pelajaran matematika, tidak terlepas dari biologi, tidak terlepas dari sastra dan sebagainya. Di hadapannya itu ada Indonesia yang terhampar berupa masyarakat yang majemuk, yang kaya dalam keragaman etnisnya, agamanya, sukunya. Lugasnya yang ingin saya kemukakan adalah cara berpikir yang masuk akal seperti ini melatih kita melihat dan menyadari bahwa ada tatanan objektif di luar diri kita yang bernama negara. Ada tata sosial yang kita sebut masyarakat, ada tata simbolik yang kita sebut bangsa. Bagaimana kita berlaku dan bertindak dalam realitas yang kaya ini? Kita mengacu ke undang-undang, ke hukum, ke nilai-nilai sosial budaya, tapi pertanyaan kita bagaimana hukum mengatur itu semua? Kesanggupan berpikir objektif, masuk akal, tidak berdasarkan takayul-takayul, tentu terkait langsung dengan penyusunan undang-undang dan tata hukum. Hukum bertitik tolak dari adanya realitas objektif hidup bersama dan bagaimana realitas ini ditata. Dan kita mengaku sebagai negara demokrasi, jelas tidak bisa hukum itu seenak-enak perut mereka yang mau bikin hukum. Dan dalam negara demokrasi juga tidak berarti bahwa hukum melulu berdasarkan suara atau kehendak mayoritas. Karena yang minoritas ini adalah bagian dari realitas objektif itu. Hukum menjadi bernilai persis ketika hukum sanggup membela golongan yang suaranya tidak tertampung dalam mayoritas yang rame dan kuat itu. Hanya dalam hati ini hukum bersifat adil secara hakiki. Buruknya perilaku kewarganegaraan kita merupakan gejala nyata dari gagalnya pendidikan ilmu-ilmu. Kenapa? Dalam sistem pendidikan kita, dalam kurikulum kita, ilmu diajarkan sebagai alat, sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Yang lolos adalah bahwa ilmu punya tujuan etis. Bentuk salah satu dari praktik etis keilmuan itu persis adalah yang tadi saya sampaikan. Melatih kesanggupan untuk melihat realitas, memilah-milah dan memilih. Mana yang kata saya, mana yang membuat saya senang, dan mana yang betul-betul ada dan objektif tidak bergantung pada saya. Campur aduk dalam kedua ranah ini sangat mengerikan. Dan kita memerlukan latihan untuk memilih dan memilah itu. Tanpa melatih kesanggupan berpikir objektif, tanpa melatih kebiasaan membedakan mana urusan dunia dan mana urusan surga, kehidupan publik kita ini semerawut. Coba saja lihat, apa saja yang menyangkut agama itu diklaim sebagai urusan Tuhan. Dan karena itu, boleh orang melakukan apa saja. Kalau untuk Tuhan, boleh menyerang kelompok-kelompok yang dianggap berbeda. Kalau untuk Tuhan, orang yang orientasi hidupnya berbeda, boleh dinista. Seolah-olah kita ini sama tarafnya dengan Tuhan. Seolah-olah kita ini tahu apa yang Tuhan mau. Pertanyaannya, adakah jalan untuk melatih kebiasaan berpikir yang masuk akal sehari-hari ini? Tentu saja ada. Dan tidak perlu menjadi ilmuwan atau filsuf ilmu. Jalannya adalah melatih untuk memilah, memilih, memeriksa batin. Memilih, memeriksa pikiran, memeriksa hasrat. Hasrat saya ini apa yang paling mempengaruhi? Motivasi saya ini apa? Dan implikasinya pada perilaku kita apa? Ini tugas pendidikan. Tugas pendidikan yang lolos sekarang ini tidak ada. Seperti itu. Solusinya kantor-kantor itu kan menjalankan revolusi mental kan? Solusinya apa? ASQ. Apa itu namanya? Apa equation, apa spiritual, apa latihan itulah? Mahalnya luar biasa itu. Puluhan juta itu. Maka tampaklah bahwa segala sesuatu yang saleh, yang kelihatannya aduh beragama sekali, sangat boleh jadi sebetulnya adalah yang jahat, yang mengambil rupa kesalahan. Nah kalau kita terbiasa melatih batin, melakukan refleksi, memilah, memilih, itu kita akan terbiasa. Waktu masih kecil, saya ingat betul ya, waktu masih kecil, dan belum terlatih untuk membedakan batin, motivasi, hasrat yang baik dan yang buruk. Yang namanya iblis, setan itu, di bayangan saya itu adalah buto. Raksasa yang mukanya merah, pakai tanduk, kalau membuka mulut lidahnya menyembur-nyembur. Itu loh Mbak Alisa kan ada buku zaman itu, buku tentang neraka itu loh. Anda ingat mungkin kan, waduh, kebawah mimpi itu tuh, betul. Sampai itu, itu iblis itu. Pokoknya yang jahat tuh seperti itu. Tapi setelah saya belajar filsafat, sains sebelum mengajarkan saya ini, setelah saya belajar filsafat, saya tuh mulai ngerti, oh rupanya iblis itu sekarang yang jahat tuh tampil sebagai yang baik, yang buruk. Yang korupsi, yang tidak korupsi, yang tidak menipu, yang menipu. Jadi soal baik-buruk, itu sudah lebih canggih lah dikit. Nah, tapi setelah sampai tingkat tertentu, saya juga belum sampai, tapi banyaklah orang yang sudah sampai. Bagi orang yang sungguh terlatih batinnya, cara berpikirnya, hasratnya, spiritualitasnya terlatih, dia dengan tajam dan jeli itu bisa mengenali bahwa iblis itu cerdik, yang jahat itu cerdik. Dia menampilkan diri ibarat malaikat yang saleh. Jadi orang beragama dan beriman itu cerdik-cerdiklah membedakan. Dan kita, orang yang beragama itu tidak anti nalar, persis nalar, berpikir akal sehat itu melatih dia untuk membedakan. Nanti dulu, kelihatannya kok saleh banget eh nanti dulu, siapa yang menggerakkan dia, iblis atau malaikat? Nah pendidikan adalah melatih berpikir dan memilah-milah seperti itu. Kebijakan-kebijakan negara yang bersifat teknokratik, termasuk pendidikan kita itu dikelola secara teknokratik.